Mau Ada anak yang gak mau, ibunya yang mau Apa-apaan ini saya bingung Waktu ada anak seorang dosen Menolak saya Saya cek dia ngajar Di salah satu perguruan tinggi negeri di Palembang Yang paling top, saya cek gajinya berapa Saya catat dalam memori gue Saya bilang kasih gue 10 tahun Insya Allah gue akan lewatin 5 tahun gue lewatin gaji bapaknya Sekarang itu termasuk yang nyesel Makanya perempuan Jangan ngeliat masa lalu orang Liat masa depan Jadilah mama Loren ya Kan susah Nanti ibu-ibu Kalau anaknya didatengin oleh cowok-cowok miskin Ya ditolak juga sih Susah sih Sama ibu-ibu Matrek itu bener Ini anak siapa berani ngelamar gue ya Tukang ikan kok berani ngelamar Kan gak mungkin juta Jadi kalau ada tukang ikan Mau ngelamar Masuk prudensial dulu Kalau udah begini wakil jas gue gak tau ya Dulu seumur hidup dia Mungkin cuman kawin doang pake jas ya Seumur hidup dia gak pernah pake jas Bayangin tuh Apa? Pake sepatu juga gak pernah Jangan-jangan ceker aja ya Apa? Sepatu bot dulu Yang jelek gitu loh Yang kan di masar ikan kan becek Ya Oke Jadi Profesi Kekayaan Dia akan membuat anda Berubah Ibu-ibunya juga Dulu masih Baru masuk Amaprudensial mungkin Agak Kulitnya agak bercak-bercak Budukan Sekalang licin loh Ya bu mele Licin Kenapa? Perawatannya ada bu Ya? Oke Baik hati-hati loh ibu-ibu Bahan baku boleh keren Tapi kalau gak dirawat Abis juga loh Ya? Oke Ada cara yang lebih enak Itu jadi apa? Jadi salesman Dan hari ini Prudensial mengajak anda Untuk bergabung Menjadi kaya Dengan cara menjadi salesman Kenapa saya mengatakan demikian? Saya akan buktikan Gak ada sekolah yang Mengajarkan orang Untuk menjadi kaya Gak ada Saya baru lulus dari MIT Ya Sekolah seperti Harvard pun Juga Lulusannya juga bukan orang-orang kaya Biasanya menjadi dosen Peneliti Konsultan Gak ada jaminan Anda lihat nih Tadi cocok banget kan Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA S1 Semua bisa kaya tuh S1 Lo lulus juga kagak SD Ya? Semua bisa kaya bu Gak ada hubungan sama sekolah Kalau mau piter-piteran Gak ada kali Saya selalu Selalu menjadi nomor satu Dimanapun saya kulit sekolah SD saya Juara umum Bukan juara kelas loh SMP Nah sekali-sekalinya gua kalah Itu adalah SMP Juara umum 2 SMA juara umum Saya lulusan stand Mau masuk stand aja susah Saya lulusan terbaik dari stand Bayangin Gua dapat beasiswa S2 dari Amerika Orang 2 tahun Orang 2 tahun gak lolos Gak lulus Kadang-kadang Karyawan Karyawan Kenapa? Bosnya sayang sama dia Dia mau keluar Jangan dong Coba kalau yang goblok-gobblok Yang sekolahnya gak jelas Keluar Keluar loh Hati-hati Tematik Jadi saya selalu kalah satu poin Pelajaran lain kita sama Kenapa saya tidak bisa ngalahin Lukmanul Hakim itu Jawaban cuma satu Dia lebih miskin dari gue Dia tukang koran Ya Oke Baik Ternyata itu aja spiritnya Ini kok aduh miskin-miskinan Gara-gara ada memet Ya Oke Baik Walaupun sekarang kita Terus ya Next Hand Start Ya ini saya waktu di Stand bu Ini saya Ya Ini saya paling belakang Ya paling belakang saya Ya Anda lihat di depannya ada juga Perempuan gak cantik-cantik aman Itu pun melakangin saya Ya Ngesel juga gue denger Ya Sampai dia ke dukun Kemana-mana Kan ada cinta ditolak Dukun bertindak ya Udah terlambat Makanya ibu harus cepat